Patroli rutin polisi di permukiman padat di Makassar, Sulawesi Selatan menangkap tiga pemuda yang diduga berbuat kejahatan karena kabur saat melihat polisi datang. Ketiganya diringkus saat bersembunyi di rumah, di mana satu diantaranya merupakan residivis kasus pencurian. Aparat Resmopol Sekpanakugang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tengah berpatroli di pemukiman padat mengejar tiga pemuda yang tiba-tiba kabur dan bersembunyi. Dua pelaku tertangkap saat bersembunyi di gang sempit, sementara satu pelaku ditangkap saat bersembunyi dan pura-pura tidur dalam kamar rumahnya. Karena tidak bisa menjelaskan alasan kenapa mereka kabur saat polisi datang, ketiganya kemudian langsung digelandang ke poskoresme Polsek Panakugang karena diduga terlibat tindak kejahatan. Terlih jelaskan bahwa saat anggota Resmopol Sekpanakugang melakukan anti-mobile, kami menemukan ketiga pelaku pemuda yang tiba-tiba melarikan diri. Dan selanjutnya anggota melakukan pengejaran dan diduga pelaku melakukan tindak kriminal, akhirnya anggota mengamankan ketiga pelaku. Dari catatan polisi, salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Ketiganya akan diproses hukum terbukti melakukan tindak kejahatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurpone, INews, melaporkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurpone,